Suaranya belum dibuat Sorry, oke selamat malam semuanya Dan juga salam kenal ya untuk jemaat yang belum kenal Nah setara-setara hari ini saya akan membawakan satu tema Namun sebelumnya mari kita berdoa ya Bapak dalam surga kami menyerahkan akan pemberitaan firman sebentar ke dalam tanganmu Kiranya Tuhan yang menolong berkenan hadir di tengah-tengah kami Memimpin setiap pemberitaan firman Supaya apa yang hambamu sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saya akan ini Ya Sudara sekalian Kita akan membahas pada malam hari ini tentang satu tema yaitu tentang misa arwah ya Jadi ini satu pertanyaan bagi kita semua Bahwa Di dalam beberapa hari terakhir ini kalau saudara memperhatikan acara-acara di televisi itu dipenuhi dengan Pembicaraan tentang berdoa kepada orang mati ya Jadi kita ingat setelah reformasi Setelah reformasi itu Tanggal 1 November dan 2 November itu diperingati sebagai hari arwah sedunia Maka Saya tergerak untuk membahas Topik ini pada malam hari ini Nah saudara sekalian Nah saudara sekalian Sebenarnya apa itu misa arwah ya Jadi kalau kita Mengingat dan membicarakan ini Ini adalah satu praktek doa kepada orang mati Yang sudah dilakukan Begitu lama oleh gereja ya kira-kira sejak tahun ke-300 Jadi meskipun Alkitab itu tidak ada perintah Tidak memberikan contoh Rupanya gereja ini sejak awal Sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penyelewengan Sehingga praktek ini dilakukan oleh banyak orang Termasuk oleh bapak-bapak gereja sekalipun ya Misalkan bapak Ignatius dari Antioquia, Tertulian Bahkan termasuk juga adalah bapak gereja Agustinus sendiri Yang mendoakan arwah dari Monica, mamanya Nah ini sesuatu yang sangat menyedihkan sekali saudara Bahwa ternyata di dalam kehidupan bergereja Ini menjadi praktek yang sangat masif dilakukan oleh kebanyakan manusia Termasuk juga adalah kalau kita melihat di televisi beberapa waktu yang lalu Bahkan praktek berdoa kepada orang mati ini bukan dilakukan oleh gereja saja Tetapi juga oleh praktek voodoo ya Di Haiti, di Jamaica, dan di Meksiko dan sebagainya Mereka juga sama Ternyata memperingati 1 November ini dan 2 November sebagai hari arwah sedunia Bahkan ketika ini diresmikan 1 November tahun 835 Oleh Paus Gregory keempat sebagai All Saints Day ya 1 November Kemudian 2 November disebut sebagai All Souls Day Jadi ini dua hari yang berkaitan dengan reformasi saudara Jadi 31 Oktober kita peringati reformasi Hari itu juga adalah disebut dengan hari Halloween Dan 1-2 November ini menjadi hari yang diperingati sebagai hari arwah sedunia Nah saudara, di dalam momen-momen seperti ini Kita menemukan ternyata banyak sekali sekarang itu beredar di Youtube Di Youtube beberapa video-video yang seolah-olah mengajarkan Tentang berdoa kepada arwah ini Nah malam ini saudara, saya ingin kita mendengarkan sedikit satu klip video Kira-kira 8 menit Nanti pembicaraan kita pada malam hari ini akan memfokuskan Menyanggah semua apa yang dikotbahkan di dalam video ini Jadi saudara, dengarkan ini Suaranya belum keluar Pak Kenapa? Suaranya belum keluar Pak Oh suaranya enggak keluar? Iya Share screen mesti Pak Oh sebentar ya Share screen terus ada share audionya kadang-kadang Iya, iya, sebentar Zat esquer ת pantalan lagi Jumat Sampai di belakas Indonesia Saudara-saudariku, Shalom Aleichem Ada beberapa orang yang menjadi pengikut Kristus tetapi tidak mau mendoakan arwah Mengapa arwah didoakan? Arwah urusan Tuhan begitu mati selesai Kita mengurus yang hidup Padahal kalau kita sungguh mendalami isyai Alkitab Malah sebaliknya Alkitab dengan jelas menyebut bahwa umat Allah di dalam perjanjian lama juga mendoakan arwah Maka sebenarnya saudara-saudariku mendoakan orang yang telah meninggal bukan karangan gereja katolik Juga bukan bikin-bikinan gereja katolik Seakan-akan gereja katolik membuat sesuatu yang baru? Tidak Tetapi gereja katolik sebenarnya hanya satu mengikuti firman Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab Dan yang kedua mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh umat Tuhan sejak dalam perjanjian lama Dalam Alkitab jelas sekali dalam kitab 2 Makabe Makabe yang tadi kita dengarkan sebagai bacaan yang pertama Kita tahu dalam bacaan pertama umat Tuhan perjanjian lama Berarti apa? Ratusan tahun sebelum para rasul Ingat ini ratusan tahun sebelum para rasul Ini umat Tuhan perjanjian lama Pada waktu itu ceritanya yang dikisahkan dalam bacaan pertama dalam surat 2 Makabe adalah Yudas Tadeus Eh salah Yudas Makabe Bukan Yudas Tadeus Yudas Makabe Yudas Makabe itu apa? Yudas Makabe panglima perang Pada waktu itu Umat Tuhan perjanjian lama mengalami penjajahan ditindas oleh bangsa-bangsa lain Kemudian muncul tokoh namanya Yudas Makabe artinya palu Hamer Jadi Yudas Makabe Yudas si palu Itu artinya Dia panglima perang yang memimpin umat Tuhan perjanjian lama melawan penjajahan Seperti kita ketahui kalau orang berperang Tentu ada yang mati Dan pada waktu itu banyak prajurit Yang dibawahi oleh panglima Yudas ini Banyak yang mati Kemudian Yudas kasihan kepada mereka Bagaimana nanti nasibnya mereka di dunia akhirat Maka Yudas membuat doa untuk mereka yang telah meninggal itu Prajurit-prajurit yang mati dalam peperangan itu Dengan suatu intensi doa ke kota Yerusalem Jadi intensi doa untuk mereka yang telah meninggal Itu bukan penemuan gereja katolik Alkitab menyebutkannya Orang Israel melakukannya Jadi pada waktu itu Yudas Mengadakan intensi yang disebut kurban penebus dosa Untuk mereka yang telah meninggal Maka kalau hari ini sejak dari zaman para rasul Sampai pada akhir zaman gereja katolik Umat Tuhan mendoakan mereka yang telah meninggal Itu memang satu dikatakan dalam alkitab Dua dilakukan oleh umat Tuhan Sejak dari zaman perjanjian Yang lama para rasul sampai hari ini Itu bukti yang telah menyebutkan Dua didoakan oleh imam Bahkan para rasul Ditulis Meninggalkan menyebutkan Mereka imanku Itu iman alkitab Mereka imannya para rasul Mereka iman alkitab Tidak ada cara lain Mereka iman alkitab Untuk mereka yang telah meninggal dunia Mereka yang telah meninggal dunia Tidak bisa kita kirimi iPhone Seri terbaru Tidak bisa Mereka yang telah meninggal Tidak bisa kita kirimi Xiaomi barangkali Baso barangkali Atau lotek yang paling enak Tidak bisa Dan tidak dibutuhkan oleh mereka Satu-satunya yang dapat kita paketkan Menggunakan paketnya Tuhan Yesus Adalah puasa doa Satu-satunya yang akan sampai kepada mereka Adalah puasa doa Ketika hari ini kita mendoakan mereka Untuk pemurnian Untuk penyelamatan jiwa mereka Maka Setiap kita mendoakan orang yang telah meninggal Saudara-saudari kita Siapapun yang telah meninggal Sebenarnya Itu adalah ungkapan cinta Bagi mereka Yang telah berpulang Mendahului kita Maka perayaan 2 November Bukan perayaan dalam mati Kesedihan mengingat mereka telah mati Tidak Tapi perayaan 2 November Perayaan cinta Cinta yang dirayakan Cinta yang diungkapkan Kasih kepada mereka yang telah meninggal Kasih kepada istri yang telah berpulang Kasih kepada suami yang telah tiada Kasih kepada ayah Papa, mama, ibu, bapak, kakek, nenek Jadi ini itu perayaan cinta Kita mengirimkan cinta kepada mereka Bunga tidak bisa nyampe ke sana Maka satu-satu yang kita kirim adalah Puasa doa Maka mari merayakan perayaan cinta ini Mereka akan menerima dengan suatu syukur yang luar biasa Mereka akan menerima dengan senyum yang paling manis yang mereka punya Sebab Di alam akhirat Satu-satunya bahasa yang dikenal bahasa cinta Mereka tidak lagi bisa merasa cemburu Mereka tidak lagi bisa merasa sedih Mereka tidak lagi bisa merasa susah Satu-satunya Yang dapat dirasakan oleh mereka Adalah pernyataan cinta dari kita Maka mari menyatakan cinta itu dalam doa-doa Oke ya Satu kotba yang begitu meyakinkan luar biasa Saya yakin kalau kita tidak memiliki Satu pemahaman yang kuat dan benar Maka seolah-olah apa yang tadi kita dengar itu adalah satu kebenaran Sudara malam hari ini saya akan memfokuskan Pembicaraan kita tentang doa orang mati ini Kepada kotba yang barusan kita dengarkan Meskipun kotba yang singkat tetapi paling tidak itu menurut saya mewakili Satu pemahaman konsep doa kepada orang mati Sudara sekalian Dasar dari ajaran doa orang mati itu sebenarnya di dalam Alkitab tidak ada Satu-satunya ayat yang muncul Seperti tadi yang dikatakan sendiri oleh pengkotba tersebut Itu justru ada di dalam kitab 2 Makabe Ayat 43 sampai 44 Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan Lebih kurang 2000 dirham perak Dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa Ini suatu-suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat Oleh karena Judas memikirkan kebangkitan Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit Nisaya percuma dan hampala Mendoakan orang-orang mati Nah saudara inilah ayat yang dipakai Satu-satunya yang paling jelas justru ada di dalam dua kitab Makabe ini Nah sebenarnya kita harus tahu saudara Apa sebenarnya kitab Makabe ini Nah di dalam Alkitab kita saudara Ternyata tidak ada kitab yang namanya Makabe Karena kitab ini ditulis di dalam masa intertestamental Yaitu masa antara PL dan PB Kurang lebih tahun 200 sebelum Kristus Jadi sebelum Yesus lahir Memang kita tahu bahwa bangsa Israel itu mengalami penjajahan oleh Romawi Tadi yang diceritakan di sana itu memang adalah satu fakta historis saudara Bahwa di dalam masa intertestamental itu Banyak muncul pemberontakan-pemberontakan Salah satu yang besar itu dipimpin oleh Judas Makabeus Ya jadi Di dalam bagian inilah Kitab Makabe itu ditulis Tapi saudara Saya ingin memberikan sedikit kritik kepada kotba tersebut Dikatakan bahwa kita Meneladani orang-orang yang hidup di dalam zaman perjanjian lama Bagi saya saudara Judas Makabeus dan sebagainya Itu bukan orang perjanjian lama Karena mereka itu sudah melewati masa perjanjian lama Tapi mereka juga belum masuk ke dalam masa perjanjian baru Itulah sebabnya disebut sebagai Masa intertestamental Masa antara PL dan PB Sehingga bagi saya Judas Makabeus itu bukan orang PL Tetapi adalah orang intertestamental Jadi keliru sekali menurut saya Kalau disebut sebagai orang perjanjian lama Nah saudara Kenapa kitab-kitab ini Ada di dalam kitab mereka Ya gereja Roma Katolik Nah kitab-kitab ini termasuk Makabe dan lain-lain Itu ditambahkan saudara Oleh gereja Roma Katolik di dalam konsilitren tahun 1545 Ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam masa reformasi Jadi konsilitren itu adalah counter reformation Dari gereja Roma Katolik Jadi mereka memberikan satu sanggahan terhadap peristiwa reformasi Dengan menambahkan beberapa kitab di dalam alkitab yang sudah ada Maka itulah disebut dengan Deotero Canonica Atau kanon yang kedua Yang kira-kira ada 14 atau 13 kitab Jadi jelas saudara Sebenarnya ya kitab-kitab ini Termasuk kitab 1 Makabe dan 2 Makabe ini Itu bukan bagian dari kanon yang pertama Ini bukan ditulis oleh nabi Juga bukan ditulis oleh orang-orang perjanjian lama Bahkan saudara Bersama dengan kitab-kitab yang lain Mungkin kitab-kitab ini Makabe dan sebagainya Itu tidak pernah diterima di dalam kanon kitab suci perjanjian lama Dan bahkan anehnya orang Yahudi sendiri menolak otoritas dari kitab-kitab ini Jadi kalau kita mendengar nama Tobit, Yudit dan sebagainya Mungkin kita agak aneh ya Karena ini adalah kitab-kitab yang tidak ada di dalam alkitab kita Karena memang sejak awal kanon itu Hanya berisi 66 kitab yang ada di tangan kita Nah yang lebih parah lagi saudara sekalian Bahkan kitab-kitab yang ada di dalam Deutero Canonica ini Tidak pernah dikutip satu kalipun oleh penulis-penulis PB Saudara kita tahu hubungan antara PL dan PB itu begitu erat Sampai dikatakan kira-kira ada 300 lebih ayat Dari PL yang dikutip oleh penulis perjanjian baru Matius sering mengkutip Paulus sering mengkutip Petrus mengkutip kitab-kitab PL Tapi anehnya saudara Tidak pernah ada satu ayat pun Dari kitab-kitab yang ada di dalam Deutero Canonica ini Dikutip oleh penulis PB Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa penulis-penulis PB sendiri Tidak mengakui otoritas kitab-kitab ini Ini adalah satu hal yang harus kita ketahui Dari kitab yang termasuk adalah makabe di dalamnya Jadi kalau dibikinkan satu diagram Kira-kira diagramnya itu seperti ini saudara Kitab-kitab Deutero Canonica itu ditulis di dalam masa 400 tahun The Dark Ages Di mana Tuhan tidak berfirman Lalu tiba-tiba masuklah kita ke awal perjanjian baru Yohanes Pembaptis disitu muncul Nah ini masa intertestamental period Maka sekali lagi saya tidak setuju Kalau Judas Maccabius dan orang-orang semua yang hidup di dalam masa ini Disebut orang-orang perjanjian lama Tidak Nah saudara sekalian Mengapa kitab dua makabe ini penting bagi gereja Roma Katolik Yang menjadi dasar Yang begitu jelas bahwa Doa orang mati itu dibenarkan Ya Saudara sekalian Ini ada satu hal yang terjadi Ketika peristiwa reformasi Mereka menolak Para reformator itu jelas menolak Praktek doa Arwah Maka Mereka mempertanyakan Bagaimana Atau di mana dasarnya Ada ajaran di dalam kitab suci Yang mengajarkan berdoa kepada orang mati Nah di dalam konteks inilah saudara Gereja Roma Katolik akhirnya menemukan Ayat ini di dalam kitab dua makabe Yang tadi kita baca Dengan ditemukannya ini dan beberapa kitab lain Melalui konsilitren 1545 Mereka mengesahkan Memasukkan beberapa kitab ini Sebagai bagian dari alkitab Deutero Canonica Ya kanon kedua Dan mereka mengakui Itu adalah memiliki kesetaraan Dengan First Canon Atau kanon yang pertama yang ada di dalam Alkitab kita Nah sekarang kita akan coba lihat saudara Apakah mendoakan orang yang meninggal ini Sebenarnya adalah ajaran dari firman Tuhan Kalau kita melihat di dalam alkitab kita Baik PL maupun PB Ternyata Tak pernah ada satu ayat pun Yang berbicara Tentang hal ini Saudara di dalam alkitab kita Baik PL maupun PB Itu banyak bicara tentang doa Doa kepada Sesama Mendoakan raja Mendoakan orang lain Mendoakan bangsa dan sebagainya Dan begitu banyak kita menemukan contoh-contoh doa yang baik yang indah Tapi tidak ada satu pun ayat atau contoh yang mengajarkan atau memerintahkan Kita itu berdoa kepada orang yang sudah meninggal Ini tidak pernah ada saudara Jadi nanti akan saya berikan satu sanggahan dari kotba tadi yang berulang-ulang mengatakan kita meniru alkitab Kita meniru alkitab Kita meniru telah dan orang PL PB itu semua tidak bisa dibuktikan Nah saudara bukan saja alkitab itu tidak memberikan perintah atau contoh Bahkan sebenarnya alkitab itu melarang saudara Kita itu berhubungan dengan dunia roh atau dunia orang mati Apapun itu bentuknya Mau doa mau memberi sesajen atau memanggil arwah dan sebagainya Itu adalah satu kejijikan di mata Tuhan Misalnya ulangan 18 ayat 11 sampai 12 Tuhan mengatakan seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah Atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan alamu menghalau mereka dari hadapanmu Memang di dalam ayat ini tidak spesifik ngomong berdoa kepada orang mati dilarang Tetapi jelas saudara di dalam ayat ini intinya adalah Tuhan itu melarang kita berhubungan, berrelasi dengan dunia arwah, dunia orang mati Jadi dengan larangan ini saudara kita menemukan satu hal Bahwa di dalam alkitab itu sebenarnya tidak ada relasi antara dunia saat ini Dunia di mana kita hidup ini dengan dunia orang yang sudah meninggal Ini satu dunia yang terputus Dunia yang tidak ada koneksi apa-apa Tadi dikatakan tidak ada internet, tidak ada handphone, whatsapp Yaitu betul, tapi juga tidak ada relasi lagi di dalam hal berdoa Maka sebenarnya saudara tidak ada gunanya berdoa kepada orang mati Karena alkitab sendiri melarang kita berrelasi dengan orang mati Dan alkitab tidak memberikan contoh bahkan perintah berdoa kepada orang mati Lalu apa sebenarnya saudara yang terjadi dengan praktek berdoa kepada orang mati ini Nah di dalam penyelidikan saya saudara Berdoa kepada orang mati ini sebenarnya adalah praktek paganism Kekafiran sedunia Ini adalah satu praktek yang masif Hampir semua bangsa di dalam dunia ini mempraktekan hal ini saudara Orang Mesir dan lain-lain termasuk Romawi, Yunani Bahkan tadi saya katakan Bapak-bapak gereja juga melakukan hal yang sama Dan ini bisa kita bandingkan ya Dengan masuknya patung ke dalam gereja Jadi gereja pada masa itu itu begitu rentan sekali Tertular oleh kebudayaan dan praktek paganism Kafir, kekafiran Jadi tak masuknya patung-patung ke dalam gereja Itu juga akibat dari gereja begitu terbuka Dengan kebudayaan di sekitar bangsa-bangsa kafir Sehingga akhirnya itu ditiru dan masuk ke dalam gereja Bahkan saudara ketika kita melihat di dalam 95 dalil daripada Martin Luther Martin Luther juga menyematkan pertanyaan tentang berdoa kepada orang mati ini Di dalam poin yang ke-83 Nah dia mengatakan Kira-kira artinya Mengapa orang yang mati Dan juga anniversary message for the death continued Jadi mengapa ulang tahun atau misa ibadah ulang tahun Mengingat orang-orang yang mati itu terus berlanjut hingga hari ini Nah di dalam garis bawah yang kedua Dikatakan Luther menolak Sebab itu salah Berdoa kepada Orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Jadi saudara lihat Ini praktek yang begitu lama Ribuan tahun Bahkan di dalam masa Martin Luther sendiri Ini juga terjadi Di dalam Gereja Nah saudara Sekarang kita akan memfokuskan ya Kepada video klip tadi yang kita Dengarkan secara singkat Kalau saudara mendengar Video klip tadi sepintas selalu Seolah-olah saudara Argumentasi-argumentasi yang diberikan itu Begitu meyakinkan sekali Bahwa begitu banyak contoh di dalam Alkitab Kita meneladani Kita taat firman dan sebagainya Sekarang saya akan menunjukkan Beberapa kesalahan Di dalam video klip tersebut Yang pertama saudara Dikatakan di dalam menit ke-43 Nanti kalau saudara mau dengar ulang Diputar lagi Di dalam menit ke-43 Dikatakan Doa arwah bukan ciptaan gereja Roma Katolik Nah sanggahan saya saudara Ya jelas ini ciptaan gereja Roma Katolik Kenapa? Karena tidak ada satu ayat pun Yang mendukung ajaran doa Kepada orang mati saudara Jadi kalau sesuatu yang tidak ada Di dalam Alkitab Tiba-tiba itu muncul menjadi Pengajaran menjadi doktrin Di dalam gereja Ya pasti itu ciptaan gereja Tidak ada jawaban lain Saudara Doa arwah ini Itu jangan disetarakan dengan Doktrin Trinitas Banyak orang juga komplain kepada Doktrin Trinitas Doktrin Trinitas tidak ada di dalam Alkitab Tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab Kok tiba-tiba muncul di dalam Gereja dan menjadi doktrin fundamental Di dalam gereja Saudara memang istilah Trinity Tidak pernah muncul di dalam Alkitab Sama seperti istilah predestinasi Juga tidak pernah ada di dalam Alkitab Tetapi Konsep tentang Trinity Itu begitu banyak di dalam Alkitab Begitu jelas di dalam Alkitab Sehingga istilah Trinitas itu Hanya untuk mempermudah kita Menolong kita Untuk memformulasikan Alat ritunggal yang ada di dalam Alkitab Tetapi di dalam kasus doa arwah ini Saudara Satu ayat pun itu Tidak ada yang mendukung Saudara mungkin berkata Bagaimana dengan kasusnya Saul Di Endor 1 Samuel 28 Ketika Samuel sudah mati Saul kebingungan Tidak ada penasehat Lalu dia pergi ke pemanggil arwah Panggil arwahnya Samuel Dan sebagainya Lalu dikatakan Seolah-olah Samuel yang muncul Nah saudara memang Ayat itu menjadi perdebatan Banyak ambat Tuhan mengatakan Ini benar-benar Samuel Tapi saya lebih setuju Sampai sekarang Tafsiran saya tetap sama Itu bukan Samuel Kenapa itu bukan Samuel Sebab Tuhan tidak pernah bertentangan Dengan dirinya sendiri Tadi kita sudah membaca ya Tuhan menganggap Orang pergi ke pemanggil arwah Bertanya kepada Cenayang Dan sebagainya Itu satu kejahatan Kejijikan di mata Tuhan Bagaimana mungkin Tuhan bisa Melanggar perintahnya sendiri Memanggil rohnya Samuel Datang kembali Saya lebih setuju Tafsiran Itu sebenarnya bukan roh Samuel Jadi itu tidak bisa Dijadikan dasar Berdoa kepada orang mati Justru itu ada satu Kejijikan Kebencian Kejahatan di mata Tuhan Ketika Saul Berrelasi dengan Dunia arwah Ini Tanggap Atau kesalahan yang pertama Yang kedua saudara Di dalam menit ke 57 Jadi tidak lama kemudian Detik 57 Di sana dikatakan Gereja Roma Katolik Mengikuti firman Tuhan Ya bukan mengada-ngada Tapi mengikuti firman Tuhan Nah tanggapan saya saudara Ya firman Tuhan yang mana Kalau kita Baca dari 66 kitab Yaitu kanon yang pertama Tadi sudah saya katakan Tidak ada contoh Tidak ada perintah Satupun Untuk melakukan doa arwah Maka Sekali lagi Kalau mereka mengatakan Oh di dalam Dua Makabe Ada ayat begitu jelas Dua Makabe itu Bukan firman Tuhan Di utero kanonika Tidak kita akui Otoritasnya Sebagai firman Tuhan Itu hanya kitab Biasa Buku Biasa Seperti buku-buku lain Yang ditulis oleh Bangsa Yahudi Nah itu ada kitab Yang ditambahkan Oleh gereja Roma Katolik Dan kita tidak mengakui itu Sebagai Otoritas Di dalam Bergereja Nah saudara kesalahan yang ketiga Saudara Dikatakan di dalam menit Satu detik yang keempat Dikatakan seperti ini Gereja Roma Katolik Mengikuti apa yang dilakukan Umat Tuhan Sejak perjanjian lama Nah ini yang tadi saya katakan Coba tunjukkan Umat Tuhan Perjanjian lama Mana yang berdoa Kepada orang mati Ya silahkan buka Kitab Kejadian Sama Maliaki Mau dibolak balik Ya kitabnya Mau dijungkir balik Coba saudara cari Tunjukkan kepada saya Satu ayat Yang mengajarkan Mencontohkan Memerintahkan Berdoa kepada orang mati Tidak ada saudara Bahkan ketika Daud Anaknya mati Daud tidak berdoa loh Untuk anaknya Atau berdoa kepada anaknya Daud hanya memiliki keyakinan Bahwa suatu saat Dia akan bertemu dengan anaknya Itu tok Kasus itu tidak bisa jadi contoh Daud tidak melakukan ritual apapun Berdoa Tentang atau kepada anaknya Yang sudah meninggal Ya jadi ini satu Kalimat Kalimat yang muncul Di dalam 8 menit kotba Yang begitu meyakinkan Tetapi tidak bisa menunjukkan Satu ayat pun Di dalam Argumentasinya Saudara ini yang harus kita Ingat baik-baik ya Ketika kita Meneliti sebuah ajaran Meneliti sebuah kotba Saudara jangan terpaku Dengan fasilidahnya Orang tersebut Tapi saudara cermati 8 menit kotba itu Tidak ada satu ayat pun Yang disodorkan Untuk mendukung Dan berulang kali Nah ini poin yang keempat Dikatakan Sejak Jaman para rasul Sampai akhir jaman Umat Tuhan Mendoakan mereka Yang meninggal Dikatakan Berulang-ulang Para rasul Mendoakan orang yang Meninggal Saudara-saudara Rasul mana Yang berdoa Untuk orang yang Meninggal Saudara Kalau tadi Masalah PL Sekarang masalah PB Silahkan dicari lagi Matius sampai Wahyu Tunjukkan kepada saya Satu ayat Yang menunjukkan Ada rasul berdoa Kepada orang mati Dimana ayatnya Saudara Tidak ada Tapi begitu Meyakinkan Diberitakan para rasul Berdoa untuk orang mati Diulang-ulang terus Bagi saya Ini satu Kekonyolan Luar biasa Saudara Bahwa Di dalam Berargumentasi Tidak ada Ayat yang bisa Dijadikan landasan Di dalam Ajaran Ini bagi saya Kalimat yang Ngawur Luar biasa Dalam Perjanjian baru Kalau ini Perjanjian baru Kita sama Tetapi Tidak pernah ada Satu ayat pun Yang Mengajarkan Demikian Jadi Saudara ingat Baik-baik Yang kelima Saudara sekalian Para rasul Mendoakan Orang yang telah Meninggal Dalam doa Syukur Agung Menit ketiga Detik ketiga puluh dua Doa Syukur Agung Saudara Tanggapan saya Juga sama Dimana sih Ada ayat Dalam perjanjian baru Yang mengatakan Para rasul itu Berdoa Kepada orang mati Di dalam doa Syukur Agung Kalau saudara Ada program Bible works Atau apapun Yang bisa search Coba search Di dalam program Aplikasi saudara Doa Syukur Agung Di dalam perjanjian baru Saya jamin Kalimat ini Tidak pernah muncul Saudara Dalam Alkitab Jadi saya tidak ngerti Kalimat ini Argumentasi muncul Dari mana Doa Syukur Agung Tidak pernah dicatat Di dalam Alkitab Tidak pernah ada Kalaupun ada Pasti Itu akan Muncul Di dalam Alkitab Tapi ternyata Memang tidak ada Dan lebih konyolnya Lagi saudara Kesalahan yang ke enam Pengkotbah tadi Mengatakan Doa Syukur Agung Itu lebih tua Dari Alkitab Bahkan berani Ngomong Lebih tua Sebelum Injil ditulis Jadi sebelum Injil ditulis Matius Markus Sampai Yohanes Belum ada Doa Syukur Agung Ini sudah ada Dan sudah dipraktekan Oleh para Rasul Jadi saudara Saya hanya berpikir Kalau doa Syukur Agung Ini satu doa yang penting Bagi para Rasul Bagi gereja mula-mula Mestinya ya Dimasukkan di dalam Alkitab Kan logikanya begitu Saudara Sama seperti Matius Mencatat Doa Bapak kami The Lord's Prayer Itu satu ajaran doa Dari Tuhan Yesus Yang begitu penting Sehingga Matius Mencatatnya Lukas juga Mencatatnya Nah kalau doa Syukur Agung Itu penting Bagi para Rasul Kok tidak dicatat Nah ini satu tanda tanya Nah ini membuat saya Penasaran saudara Ya saya sendiri Tidak pernah Tahu doa Syukur Agung Itu seperti apa Maka saya menyelidiki Iseng-iseng Saya search Googling Saya menemukan satu website Yang justru ditulis Oleh orang Katolik Yang namanya Ben Monroe Dia mengatakan kalimat Seperti ini saudara DSA Doa Syukur Agung Yang ketiga Tadi kan pengkotba ngomong Doa Syukur Agung Manapun Satu dua tiga empat Itu selalu ada kalimat Doa untuk orang mati Memang betul Itu ditujukan Dan dipakai untuk orang mati Tapi perhatikan garis Bawah yang saya berikan Saudara Doa Syukur Agung Tiga merupakan Doa Syukur Agung Ciptaan Atau kreasi baru Yang didasarkan pada Usulan ahli liturgia Italia Sipriano Faganini Yang bawahnya Sudah tidak usah baca Tidak penting Apa yang saudara Tangkep dari kalimat ini Masihkah kita berani ngomong Ini lebih tua dari Injil Ini diciptakan oleh manusia Ya Diciptakan oleh orang Mungkin abad pertengahan Atau abad modern Saudara Karena Doa Syukur Agung Terus berevolusi Satu dua tiga Sampai sekarang katanya tadi Yang terbaru adalah empat Ini bukan lebih tua dari Injil Ini diciptakan oleh Orang modern Jadi Sesuatu hal yang lucu Sekali saudara Kalau Penulis dari artikel ini Mengatakan Ini ciptaan Usulan ahli Liturgi Italia Bagaimana mungkin Bisa mengatakan Doa Syukur Agung Itu lebih tua Dari firman Tuhan Apa buktinya Sekali lagi Tidak ada buktinya Jadi ingat saudara Ini satu kesalahan Yang bagi saya fatal sekali Yang kedelapan Saudara Apa yang menjadi kesalahan Dalam kotbah yang singkat ini Dikatakan Kita terhubung Dengan mereka Yang telah meninggal Menit lima Detik 48 Kita terhubung Jadi tanggapan saya Saudara Kalau kita itu terhubung Dengan orang yang meninggal Artinya masih bisa berrelasi Berkomunikasi Dan sebagainya Mengapa Tuhan justru melarang kita Berhubungan dengan dunia roh Yang tadi saya katakan Ini kan sesuatu yang kontradiksi Kalau kita masih berhubungan Bisa-bisa berhubungan Mestinya Tuhan tidak melarang Tuhan justru melarang Itu membuktikan Itu sudah tidak mungkin lagi Ayat yang lain Di dalam imamat 19 Ya 31 Sama dengan ulangan 18 Tadi intinya sama Janganlah kamu berpaling Kepada arwah Atau kepada roh-roh peramal Janganlah kamu mencari mereka Dan dengan demikian Menjadi najis Karena mereka Akulah Tuhan Alamu Saudara Alkitab itu konsisten Dari PL sampai PB Selalu melarang Kita berelasi Berhubungan dengan dunia roh Maka bagaimana mungkin Dikatakan Kita itu masih terhubung Dengan mereka Satu ayat lagi Di dalam Perumpamaan Tuhan Yesus Lukas 16 Tentang Lazarus dan orang kaya Dikatakan Selain daripada itu Di antara kami dan engkau Terbentang jurang Yang tak terseberangi Jadi saudara Antara surga dan neraka sendiri Itu sudah ada jurang Yang tidak terseberangi Tidak ada koneksi Saudara Tidak bisa Ada hubungan lagi Ayat ini dengan jelas Menunjukkan Bahwa di dalam Alam roh sendiri Antara surga dan neraka Itu putus Sudah tidak bisa lagi Ada komunikasi apapun Bahkan di dalam Ayat selanjutnya Ditunjukkan di dalam Perumpamaan yang sama Antara surga Dengan dunia sekarang Juga tidak ada hubungan Apapun Kata Abraham kepadanya Jika mereka tidak mendengarkan Kesaksian Musa dan para nabi Mereka juga tidak akan Mau diakinkan Sekalipun Oleh seorang yang bangkit Dari antara orang mati Jadi ayat ini menunjukkan Tidak mungkin ada Hubungan lagi Antara dunia Sekarang ini Dengan dunia roh Entah itu di surga Atau itu Di dalam neraka Kalau ada orang Memanggil arwah Lalu memanggil roh Orang tuanya Roh Anaknya Dan sebagainya Pasti Itu adalah Roh jahat Yang muncul Seperti kasusnya Samuel Itu bukan Roh manusia Karena Alkitab Dengan jelas Mengatakan Itu sudah putus Luar biasa Yang terakhir Saudara Sembilan Di dalam kotba itu Dikatakan Untuk apa sih kok kita berdoa Di dalam menit Ketujuh detik kelima Dikatakan Kita berdoa Untuk pemurnian Dan keselamatan Jiwa Mereka Nah saudara Ini sesuatu Kesalahan lain Satu kesalahan Di dalam dunia roh ini Itu Seperti efek domino Pasti akan ngerentet Kepada kesalahan yang lain Satu persatu Akan muncul Di dalam konsep Mereka Kenapa sih Kok kita itu berdoa Kepada orang mati Yang diperingati Di dalam Tanggal 2 November Tadi Yaitu Adalah untuk Memurnikan Jiwa mereka Yang sudah meninggal Loh kenapa kok Perlu dimurnikan Karena mereka Percaya Orang yang meninggal itu Tidak langsung ke neraka Tidak langsung ke surga Tetapi masuk ke dalam Purgatory Atau api penyucian Jadi Konsep Tentang Pray for the death ini Ini adalah Saudara kembarnya Ajaran purgatory Kalau tidak ada Ajaran purgatory Tidak ada Ajaran pray for the death Saudara Karena ada Ajaran purgatory Maka Masih ada Kemungkinan Orang itu bisa Diselamatkan Dimurnikan Melalui doa-doa Orang yang masih hidup ini Tetapi Saudara Alkitab mengatakan Apa Adakah Pemurnian jiwa Adakah Orang yang mati Masih ada Keselamatan Jiwa bagi mereka Sayangnya Saudara Ini ajaran yang Keliru lagi Untuk yang Kesekian kalinya Sebab Di dalam Ibrani 9 E27 Mengatakan Dan sama Seperti manusia Ditetapkan mati Hanya satu kali saja Sesudah itu Dihakimi Bukan dimurnikan Saudara Bukan didoakan Dihakimi Berarti apa Sudah tidak ada Second chance Sudah tidak ada Namanya purgatory Kesempatan sudah Tutup Selesai Tuhan tidak memberikan Kesempatan untuk Kedua kali Di dalam dunia roh Maka itulah sebabnya Tidak ada Gunanya Didoakan Saudara Ini salah satu Hal ya Yang juga Menjadi Dalam tanah petik Kejijikan Bagi Martin Luther Sehingga dia Mengadakan reformasi Saudara Lihat film Martin Luther Yang masih hitam putih Itu yang diputarkan Di video klip Saudara Ketika Martin Luther Bergi ke Roma Dia melihat Disitu Ada Jual beli surat Penghapusan dosa Indulgensis Maka di dalam video itu Diceritakan Martin Luther Sampai mengkremes Surat Penghapusan dosa itu Lalu Merobek-robek Dan membuangnya Ini salah satu faktor Yang juga Mencetuskan Peristiwa reformasi Saudara Jadi Saudara Lihat ya Ini satu Kesalahan Yang luar biasa Berpikir bahwa Orang yang sudah meninggal Itu masih bisa Kita doakan Masih membutuhkan Doa kita Dan bisa menyelamatkan Jiwa mereka Dan sebagainya Ya Ini satu Hal yang Salah Tidak ada Dasar Satupun Di dalam Alkitab kita Tentang ajaran ini Maka yang jadi Pertanyaan kita Saudara Loh ini kok bisa Muncul ini dari mana Mengapa Ini semua terjadi Saudara Nah kira-kira Apa jawaban kita Saudara Bagi saya Jawabannya cuma satu Gereja Yang menolak Sola skriptura Pasti Akan menyeleweng Saudara-saudara Prinsip Sola skriptura Menjadi satu Hal yang Ada di dalam Gereja reformasi Yang sangat penting Sekali Hanya Melalui firman Dan Hanya Satu-satunya Alkitab Yang menjadi Dasar Kehidupan Bergereja Dan kehidupan Individu Orang percaya Dan ketika Gereja itu Menolak Alkitab 66 kitab Maka gereja Bisa mengurangi Gereja bisa Menambahkan Dan inilah yang terjadi Di dalam masa Reformasi Saudara Selain Alkitab kita 66 kitab Ditambahkan tadi Deutero Kanonika Ditambahkan lagi Banyak tradisi Yang dianggap Setarah Dengan firman Tuhan Dan menjadi Dasar Bagi banyak Doktrin Di dalam gereja Pada masa itu Jadi Jadi kalau kita Bicara tentang Tradisi Kita akan Menemukan Ribuan Tradisi Yang muncul Di dalam Gereja Pada masa itu Saudara Definisi Tradisi Itu apa Tradisi Itu ada Satu ajaran Yang tidak ada Di dalam Alkitab Tapi Diciptakan Oleh manusia Dan dijadikan Doktrin Yang setara Dengan Alkitab Itu Definisi Dari Tradisi Dan inilah Kesalahan Gereja Pada Masa Itu Dan Pada Masa Sekarang Saudara Kita tahu ya Beberapa Minggu Yang lalu Paus Sudah meresmikan Pernikahan Yang sejenis Nah itu kan Tradisi gereja Saudara Itu bukan Ajaran Alkitab Sebenarnya Alkitab Menentang Pernikahan Sejenis Tapi karena Menolak Skriptura Maka bisa Muncul Tradisi Yang baru Tradisi Yang baru Tradisi Yang baru Yang tidak Akan Pernah Selesai Unlimited Nah inilah Bahayanya Saudara Ketika sebuah Gereja Menolak Alkitab Sebagai Satu-satunya Dasar Kehidupan Bergerja Nah yang Menarik Di dalam Ajaran Pray for the Death Ini Adalah Bukan Sekedar Kita itu Berdoa Bagi Orang Yang Meninggal Tetapi Juga Berdoa Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Dalam Arti Pray to The Death Saudara Bisa Membedakan Ini Jadi Gini Saudara 1 November Tadi Tadi Di awal Saya katakan All Saints Day Hari Para Kudus Sedunia Itu Pray to The Death Jadi Lucunya Adalah Kita itu Berdoa Bukan Saja For The Death Untuk Orang Yang sudah Meninggal Orang Tua Kita Anak Kita Kakek Kita Tapi Juga Berdoa Kepada Orang Orang Yang Sudah Meninggal Dalam Arti Orang Kudus Pray To The Death Kalau Di Dalam Pray for The Death Berdoa Meminta Kekuatan Meminta Perlindungan Meminta Nasehat Dan Sebagainya Kepada Orang Orang Yang Dianggap Kudus Jadi Ini Dua Hal Maka Tanggal 1 November Tanggal 2 November Ini Hari Arwah Sedunia Saudara Dan Saudara Kalau Tahu Ini Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari 31 Oktober Hari Halloween Saudara Pasti Familiar Dengan Hari Halloween Tapi Saudara Harus Tahu Hari Halloween Itu Tradisi Paganism Tradisi Kekafiran Dari Eropa Yang Kemudian Diadopsi Masuk Ke Amerika Jadi Tradisi Seperti Itu Banyak Hari Itu Dikatakan Roh Itu Keluar Dan Sebagainya Dan Ini Bukan Kebetulan Hari Arwah Ditaruh 1 November 2 November Ini Ada Hubungan Dengan Peristiwa Halloween Tersebut Jadi Yang Penting Saudara Ingat Ya Pray for the dead Atau Pray to the dead Dua-duanya Ini Bukan Ajaran Firman Tuhan Bahkan Ini Satu Kejijikan Di Mata Tuhan Nah Saudara-saudara Terakhir Saya 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 Memberikan Kesimpulan Pada Malam Hari Ini Seperti Tema Kita Apakah Misa Arwah Itu Ajaran Alkitab Maka Pasti Kita Akan Memberikan Satu Kesimpulan Bahwa Misa Arwah Ini Sama Sekali Bukan Ajaran Alkitab Ini Ciptaan Gereja Saudara Yang Hanya Didasarkan Kepada Satu Ayat Yaitu Kitab Tadi Dua Makabe Dan Ini Campuran Daripada Kebudayaan Paganism Kekafiran Maka Oleh sebab Itu Orang Kristen Tidak Dibenarkan Berhubungan Dengan Dunia Orang Mati Dengan Cara Apapun Entah Doa Atau Misa Ataupun Atau Hal-hal Yang Lainnya Dan Sebagainya Saudara Saudara Saya Takutnya Banyak Anak-anak Tuhan Yang Tidak Mengerti Tentang Hal Ini Karena Sesuatu Yang Dimunculkan Di Televisi Menjadi Viral Dan Kebenaran Karena Itu Menyangkut Oh Ini Tradisi Gereja Dan Lain-lain Saya Takutnya Banyak Anak-anak Tuhan Yang Tidak Mengerti Akhirnya Ikut-ikutan Saya Harap Melalui Webinar Singkat Ini Kita Sekarang Diberikan Satu Pencerahan Ini Bukan Ajaran Alkitab Bahkan Ini Satu Dosa Di Mata Tuhan Ketika Kita Melakukan Praktek Praktek Seperti Ini Nah Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Secara Singkat Pada Malam Hari Ini Saya Akan Menutup Share Screen Saya Dan Kita Akan Masuk Di Dalam Tanya Jawab Silahkan Pak Denny Ya Bapak Ibu Sekalian Mungkin Ada Yang Sudah Dipersiapkan Pertanyaan Atau Tiba-tiba Muncul Hal-hal Yang Ingin Tanyakan Dipersilahkan Silahkan Kalau ada Yang Ingin Ditanyakan Saudara Mungkin Ada Yang Kurang Jelas Kalau tidak ada Saya mau tanya dulu Pak Ya Silahkan Bagaimana Sikap Kita Bila Kita Berada Dalam Keluarga Yang Masih Menjalankan Petik Tradisi Seperti ini Pak Misalnya Orang Orang Tua Kita Atau Yang Masih Kerap Dekat Kita Bagaimana Pak Ya Seperti Seperti Paulus Ngomong Jangan Ikut Praktek Praktek Kegelapan Sebaliknya Telanjangilah Mereka Kalau kita Tidak Bisa Menelanjangi Dalam arti Memberitahu Mempertobatkan Paling tidak Kita Jangan Ikut Praktek Hal Tersebut Itu Yang Pertama Yang Bisa Kita Lakukan Yang Kedua Kalau Kita Ada Kemungkinan Melangkah Lebih Jauh Ya Kita Memberitahu Kepada Mereka Menyatakan Iman Kita Kepada Mereka Bahwa Mestinya Seperti Ini Ya Entah Mereka Terima Atau Tidak Ya Itu Urusan Mereka Tapi Kalau Kita Ada Kesempatan Kita Boleh Menyaksikan Iman Kita Saudara Harus Memakai Kesempatan Tersebut Menurut Saya Seperti Itu Kita Tidak Perlu Secara Frontal Lalu Apa Ya Mengobrak Ngabrik Meja Altar Mereka Atau Apa Ya Jangan Tidak Perlu Seperti Itu Begitu Pak Denny Ya Ini Ada Pertanyaan Masuk Pak Ya Silahkan Bagaimana Kalau Kita Maisong Melayat Ke Rumah Duga Dimana Keluarga Berduka Suka Mengarahkan Tamu Untuk Berdoa Di Depan Ya Ini Jadi Yang Harus Dilakukan Yang Menyinggung Perasaan Jadi Sudara Ini Satu Hal Yang Sering Ditanyakan Yang Menimbulkan Satu Dilema Kalau Kita Maisong Kepada Orang Yang Tidak Seiman Dengan Kita Yang Masih Memegang Tradisi Leluhur Bagaimana Sikap Kita Nah Setelah Saya Jadi Amba Tuhan Sudara Saya Tidak Pernah Berdoa Di Depan Peti Lagi Jadi Saya Langsung Mendatangi Keluarga Yang Berduka Menjapat Tangan Lalu Mengatakan Turut Berduka Cita Dan Sebagainya Bertanya Sakit Sakit Apa Dan Lain Lain Tanpa Melakukan Ritual Berdoa Di Depan Peti Kenapa Saya Melakukan Ini Karena Kalau Saya Berdiri Di Depan Peti Berdoa Meskipun Saya Berdoa Bukan Untuk Orang Yang Meninggal Orang Bisa Salah Paham Dengan Apa Yang Saya Lakukan Ini Yang Paulus Disebut Dengan Menjadi Batu Sandungan Orang Nanti Akan Melihat Pak Calvin Berdoa Kepada Orang Mati Celokok Saya Saudara Maka Saya Tidak Melakukan Itu Jadi Saya Melakukan Langsung Kepada Keluarga Yang Berduka Tanpa Harus Berdiri Di Depan Peti Seperti Itu Pulangnya Juga Sama Pamitan Kepada Keluarga Yang Berduka Sudah Selesai Seperti Itu Jadi Itu Sikap Saya Saudara Mau Terima Mau Niru Atau Terserah Kepada Saudara Tetapi Orang Bisa Salah Sangka Orang Bisa Tersandung Karena Satu Tindakan Kita Meskipun Kita Tidak Berdoa Kepada Arwah Yang Meninggal Itu Tadi Begitu Jawabannya Masih Masih ada Ada lagi Masih Tidak 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 Kita Berdoa Kita Berdoa Dulu Bapak Di dalam Surga Terima Kasih Kau Sudah Menyertai Pemberitaan Firman Pada Malam Hari Ini Dan Kiranya Apa Yang Disampaikan Secara Singkat Boleh Memberikan Satu Penterangan Rohani Di Dalam Hati Setiap Kami Tuhan Kami Menyerahkan Firman Yang Sudah Kami Dengarkan Biarlah Itu Boleh Terus Mengingatkan Kepada Kami Di Dalam Hidup Ini Satu Satunya Roh Yang Boleh Kami Berrelasi Adalah Engkau Sendiri Terima Kasih Untuk Firman Mu Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amen Amen